Intro Divisi Humas Polri menggelar acara pers-gathering bersama para jurnalis dari media-media yang selama ini meliput di Mabes Polri. Acara ini digelar untuk mempererat silaturahmi antara Humas Polri dan media sebagai partner dalam pemberitaan. Acara pers-gathering dilaksanakan di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu. Hadir juga dalam acara ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjenpol Muhammad Iqbal, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brikjenpol Dedi Presetio, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brikjenpol Budi Setiawan, dan Kepala Biro PID Divisi Humas Polri Brikjenpol Syahardi Antono, serta para Kepala Bidang Humas Polda seluruh Indonesia. Mengutip dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Divisi Humas Polri Irjenpol Muhammad Iqbal mengatakan, Polri tanpa rekan-rekan media tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat berada di sini. Sebenarnya bumbusnya kita silaturahmi, ya kan? Kita ini mitra antara media dan polisi itu, ngutip Pak Kapolri juga ini, memang Pak Kapolri itu bukan hanya atasan, tapi guru bagi semuanya, bagaikan ikan dan air, saling membutuhkan. Ya kan? Kalau teman-teman kemarin ikut meng-cover atau meliput pembukaan rakernis, Pak Kapolri menyampaikan bahwa di tugas-tugas kepolisian ini tidak akan berhenti isunya. Isunya seksi lagi, ya kan? Pasti, karena berhubungan dengan kehidupan sosial, kemasyarakatan, apapun itu. Negatif, positif, dan lain sebagainya. Angglenya humanis, angglenya melanggar kewenangan, ada yang meledak sini, 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 pasti kepolisian. Nah untuk itu, acara PRS Kedring ini memang masuk di dalam perencanaan kegiatan kita tahunan. Masuk, karena dalam teori yang ada di kepolisian, yang saya maknakan dengan kalimat senjata utama polisi itu adalah komunikasi. Bukan kewenangannya, bukan Borgol, bukan KUHP, bukan Water Cannon, tapi komunikasi. Nah terlebih kepada media. Jadi kalau kita personal approach, hubungan personal akan dapat menembus batas apapun. Batas agama, batas suku, dan lain-lain kalau sudah begitu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. PEMBICARA 1 J Tao